Bagi Anda yang bercita-cita untuk menjadi seorang penyihir seperti Mikhail Tal atau Paul Morphy, penguasaan teknik skagmat adalah sebuah keharusan. Ini seperti mempelajari ending bagi para pemain posisional, sesuatu yang sangat penting. Pada bagian sebelumnya, kita telah belajar tentang teknik skagmat Bodensmaid. Kali ini kita akan mendalami teknik skagmat yang tidak kalah penting dan sangat indah. Yakni Smothered Mate. Apa itu Smothered Mate? Untuk lebih jelasnya, kita akan memeriksa game dari sang pangeran Paul Morphy. Jika Anda perhatikan susunan buah catur putih, maka Anda akan melihat bahwa di sini Paul Morphy bermain tanpa satu kuda. Namun ini tidak penting. Di sini kita tidak akan membahas tentang pembukaan, tentang opening, tapi tentang teknik skagmat. Jadi, saya tidak akan terlalu menjelaskan mengenai opening. Paul Morphy sebagai putih dan E4 dimainkan. Gajah mundur ke B6. Pion makan pion. Pion makan. Dan karena hitam telah unggul satu perwira, maka dia sangat berani untuk melakukan pertukaran menteri. Tapi tentu saja Morphy menghindari pertukaran. Menteri B3 menyerang pion F, menteri F6, dan gajah KB5. Gajah E6. Menteri A4. Kuda K7 bersiap rokade akan tetapi gajah G5. Dan setelah menteri menyelamatkan diri, gajah makan kuda. Tentunya, gajah ini harus dimakan dengan raja. Setelah ini, gajah makan kuda. Pion makan. Dan kuda makan pion. Memberikan serangan terhadap menteri. Menteri menghindar ke F6 sambil menyerang kuda. Namun kuda makan pion skag. Jika raja D7. E5. Menteri G6 dan kuda makan pion skag. Raja E7. Kuda ke C6 skag. Raja D7. Dan benteng AD1 skag. Dan perlawanan hitam akan selesai. Karena itu, Langkah yang dipilih hitam adalah raja F8. Dan sejak di titik ini, Morphy berniat meluncurkan smooth third mate. Namun keberadaan menteri hitam di diagonal petak gelap D864 menghalangi serangannya. Maka Morphy harus menyingkirkan menteri ini terlebih dahulu. Dia melakukannya dengan pion E5 menyerang menteri. Hitam mempertahankan menterinya ke G5. Dan dia tetap berada di diagonal D864. Morphy melanjutkan HM4 kembali memberikan serangan terhadap menteri. Dan menteri tidak punya pilihan lain kecuali meninggalkan petak D864. Dia melangkah menteri ke G4 menawarkan pertukaran menteri. Namun tentu saja Morphy tidak menerima karena dia melepaskan smooth third mate. Dimulai dengan menteri A3 skag. Raja E8 akan ditutup dengan skag mat. Jadi Raja G8 dipilih. Dan kuda G7 skag. Raja F8. Kuda G6 double skag. Raja kembali ke petak G. Dan menteri F8 skag. Menteri ini harus dimakan dengan benteng. Ditutup dengan kuda E7. Inilah yang disebut sebagai smooth third mate. Model game selanjutnya adalah antara Jose Raul Capablanca. Orang-orang menjulukinya sebagai mesin catur. Tapi Saya lebih senang memberikan julukan Sang Peraman. Capablanca memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dalam catur tentunya. Dia mampu melihat ending. Dalam game ini lawannya adalah Mekol. Tidak jelas siapa Mekol. Tapi Game ini dimainkan di Barcelona Dalam sebuah pertandingan simultan tahun 1920. Sokablanca sebagai putih. Dan D4 Ini merupakan salah satu cara untuk melawan Stonewall attack. Dan tentunya kuda G2 merupakan respon terbaik. E6 Rokade Dan gajah E7. Disini kuda D2. Setelah Rokade F3 Gajah mundur Dan E4 Pion makan Kuda makan Dan benteng E8. Kuda D5 C3 Memperkuat formasi pion C6 Memperkuat kedudukan kuda di center Gajah D2 Gajah D2 Kuda D7 Dan F4 Hitam memakan kuda Menteri makan Dan benteng E8 Benteng A E1 Kuda KF6 Menawarkan pertukaran kuda Namun Kapab Langkah Memainkan kuda G5 Dan disini Hitam melakukan blunder dengan H6 Mencoba untuk mengusir kuda Dan langkah pengorbanan dari Kapab Langkah Kuda makan pion Menyerang Menteri Dan sebagai hitam Anda tidak akan mau memakan kuda Karena Menteri Makan pion skak Raja mundur Akan diikuti dengan gajah G6 Skak mat tidak bisa dihindari Hitam melihat hal ini Dan dia menyelamatkan Menteri Menteri makan pion Disini hitam mencoba Gajah F8 Memberikan serangan terhadap Menteri Akan tetapi Serangan skak mat Smothered mate dari Kapab Langkah Kuda makan pion Double skak Raja H8 Dan menteri G8 Skak Kuda makan Kuda ke F7 Kembali Ini adalah Smothered mate Kita sampai pada model game terakhir Dimana kita akan memeriksa game legendaris Yang dikenal sebagai Sepulveda Immortal Dimainkan oleh Pecator Spanyol Jesus Ewane Sepulveda Melawan Ignacio Prieto E4 E4 Dimainkan oleh Sepulveda E5 Dan F4 Gambit Raja Pion makan Kuda ke F3 Dan G5 Disini kuda ke C3 Dimainkan Mengisinkan G4 Menyerang kuda Dan kuda ke E5 Selanjutnya Menteri GHM4 Skak Sepulveda Menutup Skak Dengan pion Dan pion makan Menteri makan menteri Menawarkan pertukaran menteri Akan tetapi G2 Skak Menteri makan Dan pion makan benteng Promosi menjadi menteri Dan hitam unggul Satu perwira Dalam hal ini Benteng Namun putih Memegang inisiatif serangan Dan dia melanjutkan Dengan menteri GH5 Memberikan serangan Terhadap pion Mengancam skakmat Dalam dua langkah Jika kuda KH6 Melindungi diri Akan dibalas Dengan D4 Dan setelah D6 Menyerang kuda Maka gajah Makan kuda Pion makan kuda Menteri makan pion Skak Gajah E6 Dan menteri makan benteng Sudah jelas Putih akan menang Jika Gajah E7 Kuda makan pion Menyerang benteng Sesudah kuda ke F6 Berbalik menyerang menteri Kita memiliki serangan Smutert Mate Kuda D6 Skak Dan setelah Raja D8 Menteri E8 Skak Dan terserah Menteri ini mau dimakan Dengan apa Katakanlah dengan benteng Diikuti Kuda F7 Skakmat Kembali Ini disebut Smutert Mate Maka Maka oleh sebab itu Ignacio Prieto Memilih gajah D6 Mengisinkan menteri Makan pion Skak Dan raja Menyelamatkan diri D4 Jika Gajah makan kuda Menteri Skak Mat D8 Maka Kuda K7 Dipilih Dan gajah G5 Setelahnya Kuda C6 Hitam mempertahankan diri Akan tetapi Kuda D5 Menambati kanan terhadap kuda Dan ini mengisinkan Menteri makan pion Skak Gajah E2 Menteri H1 Kembali Skak Raja D2 Dan Menteri Makan Benteng Sekarang Hitam mengunggul Dua Benteng Akan tetapi Pada posisi ini Sebuah langkah Brilliant Yang didasarkan pada Teknik Skak Mat Smutert Mate Yakni Menteri E8 Dan Hitam praktis Telah kalah Karena Benteng Makan Menteri Dijawab Kuda F7 Skak Mat Raja Makan Menteri Dipilih Dan setelahnya Kuda ke F6 Kembali Raja Menyingkir Kepetak D Akan Dijawab Dengan Smutert Mate Karena itu Tidak ada pilihan lain Raja F8 Dimainkan Dan Gajah E6 Skak Mat Terima kasih telah menonton!